Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Judul rungan pagi kita pada pagi hari ini, mereka menyatakan sukecita Tuhan dalam hidup mereka. Ayat inti kita terdapat di dalam Nehemiah 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukecita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Kita berdua. Bapak kami dalam surga di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firmanmu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa maksudmu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdua. Amen. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menghendaki bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh kebahagiaan dengan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sukacita Tuhan kita adalah bekerja keras dan menahan rasa malu demi orang lain. Agar mereka mendapat manfaat karenanya, kita mampu bahagia dalam mengikuti teladarnya, dan hidup untuk memberkati sesama kita. Kita diundang oleh Tuhan kita untuk memikul kuknya dan memikul bebannya dengan melakukan ini. Kita mungkin bahagia. Dalam memikul kuk yang dipaksakan sendiri dan memikul beban kita sendiri, kita tidak menemukan kelegaan. Tetapi dalam memikul kuk Kristus, ada ketenangan bagi kita. Mereka yang ingin melakukan pekerjaan besar untuk guru dapat menemukannya dimanapun mereka berada. Dalam berbuat baik dan dalam melupakan diri sendiri dan mengorbankan diri, mengingat orang lain dan membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Testimonies for the Church Seluruh surga menunggu saluran-saluran yang dapat mencurahkan cairan kudus untuk menjadi kesukaan dan berkat bagi umat manusia. Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan, Immanuel. Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dan terang dan sejahtera. Ia ingin agar kita menyatakan kesukaannya sendiri dalam kehidupan kita. Pengaruh roh itu akan ditunjukkan oleh kasih surga yang mengalir keluar. Kesempurnaan ilahi akan mengalir melalui manusia yang menyerahkan diri untuk disampaikan kepada orang lain. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Pada pagi hari ini kita diajak supaya kita memiliki dan menyatakan sukacita daripada Tuhan. Ayat inti kita dengan jelas mengatakan bahwa apabila kita memiliki sesuatu, menyediakan sesuatu buat diri kita, kita juga harus mengirim, harus menyediakan juga bagi orang yang tidak sedia apa-apa, yang tidak punya apa yang kita miliki. Dan dalam hal ini juga kita diajak, jangan sampai kita hanya memiliki kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita harus bagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kita juga harus bagikan sukacita Tuhan. Tuhan bersukacita pada saat bekerja keras dan menahan rasa malu demi orang lain. Artinya adalah kita harus berkorban bagi orang lain. Itulah sukacita terbesar Tuhan. Pada saat dia juga berada di dia ini, dia melakukan hal tersebut. Dia berkorban demi orang lain. Dan itu menjadi kebahagiaan kita. Kita diundang oleh Tuhan supaya kita memikul kuk yang dimilikinya. Karena kuknya ringan. Karena kuknya membuat kita bersukacita. Kuknya aman. Artinya beban yang dimiliki oleh Tuhan itu nyaman sekali buat kita. Kuknya menenangkan jiwa dan memberikan kepada kita kelegaan. Pada saat kita mengorbankan diri kita sendiri untuk kenyamanan orang lain. Disitulah kita membawa sinar matahari kemanapun kita pergi. Kita membawa terang yang dimiliki oleh Tuhan. Kita akan menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan setiap orang yang kegelapan akan melihat melalui diri kita. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan pada hari ini. Supaya kita boleh mementingkan juga kebahagiaan dan sukacita orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapak kami dalam surga terima kasih ya Tuhan oleh karena firmanmu. Mengingatkan kami. Supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Memberikan sukacita. Memberikan kesenangan kemanapun kami pergi. Kami surahkan ya Tuhan kehidupan kami. Dan berkatmu pun kiranya jadi atas para penonton dan para pendengar yang telah menyaksikan tangan ini. Memberkati dalam pekerjaan. Memberkati dalam pendidikan. Dan memberkati dalam setiap rencana yang dibiliki. Dalam nama Jesus Christus yang berdoa. Amen. Kiranya Tuhan memenyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan yang ada di surga. Yang penuh kemuliaan. Yang penuh kemuliaan. Pakasihnya Tuhan. Aku suka ceritakan. Karena benar itu. Yang penuh kemuliaan. Yang sungguh menyenangkan. Sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan. Serta puji namanya. Aku suka masyurkan. Tuhan. Tuhan. Tuhan.